Pertama dari mineraloginya, kemudian baru kita bahas Pemanfaatannya dan juga bagaimana cara mengolahnya Pertama, zeolit sendiri itu merupakan mineral aluminosilikat Aluminosilikat terhidrasi, jadi jangan sampai salah Terhidrasi berarti dia banyak air Kalau dia sedikit air, ini disebut sebagai terdehidrasi Jadi karena dia terhidrasi, berarti dia mempunyai air di sana Kemudian dia bisa mengandung logam alkali ataupun alkali penah Kalau bentonit tadi, kita mempunyai tetrahedra dan oktahedra Nah, kalau di zeolit ini, dia hanya mempunyai tetrahedra saja Dia membedakan zeolit dengan bentonit Kalau bentonit itu dia punya tetrahedra dan oktahedra Nah, kalau zeolit ini hanya tetrahedra saja Tetrahedra itu artinya dia mempunyai 4 sisi Dan 4 sisi itu tersusun dari oksigen Di pinggir-pinggirnya dan di bagian tengahnya itu ada silikon Kemudian silikon ini berikatan dengan AL4 Akhirnya membentuk yang disebut sebagai Framework silikat Kemudian framework silikat ini punya rasio Rasio SI plus AL dibanding O itu harus 1 banding 2 Kemudian karena alumuni silikat ini bermuatan negatif Sehingga ada yang tidak stabil Dan dia perlu mengikat karyon positif supaya bentuknya stabil Pertama kali ditemukan dari Kronstadt pada tahun 1756 Dari bahasa Yunani yaitu mendidih Litos Zenit itu artinya mendidih Litos ini artinya batu Ini contoh mineral zeolit Jadi ada mineral zeolit itu Steelbit Itu yang bentuknya ini Dan juga barit Barit ini bentuknya memipih seperti ini Dan barit ini kita sudah belajar Ini berasal dari bahasa Yunani Barrios yang artinya berat Jadi ini mineral barit Kemudian yang ini adalah steelbitnya Dan ini juga mineral steelbit Yang bentuknya seperti sedotan Dan dia bentuknya menyebar seperti ini Kemudian kolesit juga Jadi zeolit ini ada bermacam-macam Ada steelbit, ada kolesit, dan seterusnya Jadi rumus dasar dari zeolit ini Kita punya beberapa penggantian Misalkan ada litium, sodium, dan juga potasium Di kolom A Kemudian di yang Di kedua ini Di rumah kedua ini Kita punya magnesium, kalsium, seronsium, dan barium Kemudian di tengah-tengahnya Ini kita punya aluminium dan silitsium Silikon Yang berikatan dengan tetral hidra Dan karena dia hidrasi Dia harus punya air Syarat utamanya SI yang ada di sini itu harus lebih tinggi Dibandingkan AL Aluminium Dan di zeolit ini Dia punya yang namanya PBU sama SBU Dimana PBU ini adalah Primary Building Unit Dan SBU ini secondary building unit PBU ini tersusun dari Silikat Aluminium sama oksigen Kemudian SBU-nya ini Berikatan dengan PBU Jadi bentuk SBU ini bisa macam-macam Ada bisa berbentuk single ring, double ring, ataupun kompleks Bentuknya kayak gimana Si framework silikat Jadi kita punya Bentuknya tetrahedra Tetrahedra itu mempunyai 4 sisi Kemudian dia bisa memberikan seperti ini Dan dia nggak terbatas Jadi dia mempunyai Struktur ikatan yang nggak terbatas Nah ini yang disebut sebagai PBU Dia punya Silikon, aluminium, sama oksigen Sedangkan SBU ini bentuk-bentuknya Dia bisa berbentuk kubik seperti ini Kemudian seginam, hexagonal, ataupun berbentuk segi lapan Oksigen, atau berbentuk kubik Berbentuk double ring seperti ini Ada tulisan S, 4R, S, 6R Ini adalah bentuk ikatannya Jadi S ini adalah single Kalau D ini adalah double Kemudian ketika sudah terikat Akan terbentuk seperti ini Nah, yang menarik dari zeolite Dia itu punya Diameter-diameter ini Dan ini yang fungsinya Untuk menukar tation Jadi lingkaran-lingkaran ini Mempunyai diameter tertentu Yang ukurannya lebih kecil itu akan lewat Tapi yang ukurannya besar Dia akan tertampung di sini Jadi fungsinya sebagai penukar ion Kemudian ini beberapa zeolite yang ada di Indonesia Contohnya ada anal sim Kabasit, lipnotilolit, erionit, dan seterusnya Jadi contohnya ada Yang kita lihat tadi itu ada Stilbit, itu nggak ada di sini Kemudian ini beberapa klasifikasi zeolite Berdasarkan SBU-nya Secondary Building Unit Ini ada grup 1, single ring Grup 2, single ring Grup 3, double ring Double ring, 6, dan seterusnya Jadi ini mineral zeolite itu hampir ada 50 Jadi sangat banyak Dan ini beberapa campur mineralnya Dia bisa terbentuk secara alami Dari pengendapan fluda hidup termal Bisa dari batuan sedimen Produk alterasi dari abu vulkanik Bisa dari sedimen kimia dari laut Ataupun Kalau kita belajar tentang metamorfisme Ada fasies-fasies metamorfik Pada batuan metamorf Kita mengenal ada fasies Green, skis hijau Green skis Ada fasies blue skis Kemudian ada fasies Misalkan alfibolit Nah yang paling rendah ini adalah fasies zeolite Jadi zeolite selain terbentuk secara hidrotermal Sedimen Dia juga bisa mencirikan Batuan metamorf yang derajat rendah Ataupun Si zeolite ini selain secara alami Dia bisa terbentuk juga secara sintetis Jadi Dibentuk secara artifisial Kita buat Dengan menggunakan reaksi kimia Jadi ada silika Kemudian ada Aluminah Kemudian baru kita reaksikan Sehingga nanti akan terbentuk Si zeolite Yang artifisial Zeolite ini dimanfaatkan Untuk rumah tangga Pertanian Kemudian bisa Kalau kalian punya kucing Kemudian Kucingnya itu Biasanya dilapis Dengan granul-granul yang berwarna hijau Nah itulah Zeolite Kemudian akwarium Untuk mencernih air Tugak bisa Ataupun untuk hiasan rumah Bagi batu tempe Terus prosesnya ini Dia bisa reversible Jadi kalau reversible Kita punya zeolite Yang terdehidrasi Jadi dehidrasi ini adalah Kekurangan H2O Jadi zeolite itu harus dibakar dulu Baru setelah dibakar H2O ini hilang Ini yang disebut sebagai zeolite aktif Dan juga dilakukan proses kalsinasi Dengan pemanasan pada sudut tertentu Jadi perlu pembakaran Supaya H2O ini hilang Kemudian dia bisa juga Mempunyai sifat penyerapan Absorben Dan sifat penyerapannya itu Jauh lebih tinggi dibandingkan karbon Karena ini bergantung dari Jumlah pori dan luas permukaan Jadi semakin kecil ukurannya Maka bisa jadi absorben yang baik Kemudian ini bentuknya Misalkan kita punya Zeolite terhidrasi Ini zeolite alami Kemudian setelah dipanaskan H2O yang berwarna biru muda ini Akan hilang Sehingga kita cuma punya Zeolite terhidrasi Jadi kita sudah tidak punya H2O lagi Dan yang tersisa ini ada Potasium Yang pertama ini punya Potasium hidrat Setelah dipanaskan Maka terbentuk A+, Kemudian yang ini juga sama Na hidrat ketika dipanaskan Menjadi Na saja Jadi ini karena dia nanti tidak stabil Ketika dia Dikunakan sebagai filter Maka yang Muncur-muncur yang ukurannya Besar akan Terikat dengan K+, yang ada di sini Dan juga Na+, Fenol lain Misalkan ini kita punya air Sama fenol Dimana fenol ini adalah Z beracun Setelah dilewatkan ke Zeolite yang teraktivasi Maka Fenol ini akan terikat Dalam zeolite Dan airnya akan lewat Jadi air ini akhirnya bisa dimanfaatkan Untuk peruan sehari-hari Nah ini yang digunakan Pada Apa namanya Tengki-tengki yang ada di rumah Biasanya selain Menggunakan pasir Kita juga Biasanya pakai zeolite Mangan Ataupun Beberapa Ataupun karbon Untuk mengikat Unsur-unsur yang Tidak diperlukan Jadi ini kation exchange Dimana kation ini bisa Bertukar mulai dari Sesium sampai litium Dan ini sangat bergantung Dengan ukuran jari-jari atom Jadi yang paling mudah Mengikat ini mulai dari Sesium Dan yang paling sedikit Yang paling Kemampuannya sedikit Untuk mengikat atom Ini adalah litium Kemudian bisa juga Sebagai penyaring Misalkan untuk CH4 Dan Isoparafin Jadi ketika Dilewatan seperti ini CH4 nya akan lewat Isoparafin nya ini Akan nyantol ke sini Karena ukuran dari CH4 ini Jauh lebih kecil Dibandingkan Isoparafin Ataupun ini Sifat pertukaran Kation Kita punya Ca plus Tapi Yang diperlukan adalah Na plus Jadi kita lewatkan Ca plus Kedalam zeolit Na Nanti Ca nya akan Terikat dengan zeolit Na nya baru bisa Diambil Ini yang disebut Sebagai kapasitas Tukar kation Jadi Dinyatakan dalam Miligram ekufalen Per 100 gram Jadi Me key Per 100 gram Karena ini Sangat bergantung Dari substitusi HL3 plus Dengan S4 plus Kalau dilihat disini HL3 plus Dan S4 plus Ini Berbeda Bilangan oksidasi ya Karena dia Berbeda Ada satu Menguatan 1 plus Yang harus Dibuat stabil Nah 1 plus ini Harus mengikat Alkali Ataupun alkali Tanah yang lain Supaya tetap stabil Jadi ini yang Menentukan Kapasitas tukar kation Ataupun KTK Dari zeolit Dan ini contoh Analisa kimia Dari zeolit Ini kita lihat Di daerah Cikembar Yang ada di Sukabumi Sekitar 70% Kemudian Ada Mahasiswa Teknik pertambangan juga Menganalisa Zeolit Di Cikembar Hasilnya seperti ini Jadi zeolit ini Tinggi akan Silika Dan juga aluminium Bisa dilihat disini Silikanya itu Hampir 70% Aluminiumnya Sekitar 10-13% Ini kurang lebih sama Sisanya ada Feu2O3 MNO Dan seterusnya Dan Feu2O3 ini Ketika berdekatan Dengan sulfur Akhirnya membentuk Apa namanya Pirit Ataupun mineral-mineral Sulfida yang lain Kemudian ini Kapasitas tukar kation KTK Dari Cikembar itu Sekitar 68,6 Milli NfLan Per 100 gram Jadi dia Mempunyai KTK-nya Sebesar ini Dan KTK ini Akan menentukan Zeolit ini Apakah dimanfaatkan Untuk Bahan kimia Atau Dimanfaatkan Untuk peruan yang lain Yang Misalnya untuk Batu template Ataupun yang lain Semakin tinggi KTK-nya Ini harusnya dipakai Untuk industri Semakin rendah Cuma bisa dipakai Untuk batu template Ataupun Bahan konstruksi aja Ini beberapa lokasi Sebaran zeolit Di Indonesia Ada di Jawa Barat Di Banten Kemudian di Lampung Di NTT Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Dan seterusnya Beberapa data Sudah menunjukkan Ada KTK-nya Misalkan di sini KTK-nya sampai 170 milik Per 100 gram Kemudian di NTT Sampai 190 Kemudian di Lampung Di Katibung Ini cuma 90 Jadi KTK ini sangat menentukan Bagaimana Zeolit ini akan dimanfaatkan Oke terima kasih semuanya